Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Indonesia China Business Council menerima kedatangan perwakilan Chief Representative China Council for the Promotion of International Trade atau CCPIT Development and Research Department di kantor ICBC Plaza Maspion, Jakarta Pusat. Perwakilan CCPIT yang datang terdiri dari 5 orang dipimpin oleh Mr. Luning dan diterima oleh Wakil Ketua Harian ICBC Hasan Kosasiko. Kenetan mereka membahas rantai pasok barang setengah jadi untuk menunjang industri di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendapat penjelasan dari ICBC terkait Rencana Kementerian Perdagangan mengenai biaya masuk anti-dumping sebesar 100-200%. Seperti diketahui, Tiongkok telah lama menjadi salah satu pusat manufaktur terbesar di dunia dan peranannya dalam pasar global semakin dominan dengan pasar barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah produk yang telah melewati tahap awal produksi tetapi masih memerlukan lebih banyak pemrosesan sebelum jadi produk jadi yang siap dijual kepada konsumen akhir. Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan ekonomi yang tubuh pesat merupakan pasar yang menarik bagi barang-barang setengah jadi dari Tiongkok. Kerjasama dagang antara kedua negara ini dapat memberikan manfaat yang signifikan. Hasan Kosa Siko menjelaskan bahwa bahan jadi tidak dikenakan biaya masuk anti-dumping yang biayanya cukup besar. Barang setengah jadi tidak masuk ke dalam tujuh komoditas barang yang dikenakan BMAD. Ketujuh komoditas itu yakni adalah tekstil produk tekstil, pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki. Menurutnya, Tiongkok masih menjadi juara untuk mensuplai barang setengah jadi ke dunia termasuk dunia. Pertemuan ini juga membahas tentang kebijakan dalam negeri terkait impor barang, di mana Hasan Kosa Siko menekankan pentingnya regulasi yang lebih kuat untuk melindungi industri dalam negeri agar iklim perdagangan tidak ternodai. Hasan menyarankan kepada sisi PIT alangkah baiknya jika merelokasi pabrik dari Tiongkok ke Indonesia, bukan hanya sekedar mengimpor barang setengah jadi, namun pabrik yang disarankan dapat dibangun di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan peningkatan nilai tambah industri di Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada dan mengoptimalkan kapasitas produksi. Saya sudah menyampaikan, ini tidak bisa salah sefiak kita juga. Di satu sisinya memangnya tuh mereka sudah tahu import barang ini harusnya produksi dan beli. Kalau enggak harusnya ada S&I, ada larangan terbatas, kayak ini ada kuota. Mereka belakang mau tahu. Selama yang porongan bisa dijalan, mereka jalan. Nah ini yang saya menyampaikan. Tolonglah sampaikan ke ini pemerintahnya dari China, dari sisi industri yang mau relokasi, supply chainnya satu paket. Satu tim satu paket terjun ke sini, bisa berbau, bekerjasama dengan ICBC, kita membantu membekat. Bisa jaringnya ke kawasan ekonomi khusus, mungkin satu bahan bagus supply chain yang sudah dilakukan, yang terbaik di China, ya relokasinya per paket itu dipindah ke sini. Tujuannya untuk produksi di Indonesia bisa re-export ke Amerika dan Eropa. Baru supply dalam negeri lagi. Ini yang kita minta. Jadi iya dong, relokasi. Jadi kalau memang dia belum siapnya relokasi, bisa kita cari pabrik-pabrik tax share yang sudah ready, yang mesinnya sudah tua, sudah tidak apa, tidak apa, tidak mampan bersaing dengan mereka. Kerjasama. Bangunan pabrik punya orang Indonesia. Mesin-mesin yang punya dia. Supply chain semua dari Indonesia, gimana kita adakan kerjasama. Ya kan? Relokasi di bekasnya pabriknya punya orang Indonesia, kita produksi, bisa eksport, dan bisa untuk dalam negeri. Inilah yang kita mendorong konsep kerjasamanya. Pertemuan antara ICBC dan CCPIT ini mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk mendukung pengembangan industri manufaktur Indonesia melalui kerjasama strategis dalam relokasi pabrik dan pengelolaan terlantai pasok yang efisien. Langkah-langkah selanjutnya diharapkan dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan potensi pasar ekspor Indonesia dan meningkatkan daya saing global. Tim Eljian Media, laporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!